bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua pada pertemuan kali ini kita nanti selama 4 kali pertemuan kedepan akan membahas metabolisme karboidrat selanjutnya nanti adalah metabolisme protein sedikit saya ulang apa itu metabolisme jadi metabolisme itu adalah proses pembentukan atau pengurean jadi intinya adalah pembentukan atau pengurean pengurean apa? pengurean zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi itu yang kita sebut sebagai metabolisme kemudian kenapa metabolisme karboidrat ini penting kita pelajari, jadi yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan di mata kuliah pangan dan gisi bahwa glukosa adalah sumber energi utama kemudian kadar glukosa dalam darah itu harus seimbang antara 80 sampai 120 gram per desiliter kenapa ini harus diseimbangkan karena kalau berlebih atau berkurang dari kadar normal nanti akan mengalami gangguan kesehatan kalau berlebih nanti akan mengakibatkan hiperglykemia jadi akan nanti merusak pankreas salah satunya nanti adalah penyakit diabetes melitus atau DM atau kencing manis kemudian kalau kekurangan nanti akan mengakibatkan hipoglykemia kurang energi lemah lesur letih dan lain sebagainya jadi apa yang akan kita pelajari dalam metabolisme karbohidrat ini jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah katabolisme yang kedua adalah anabolisme dimana katabolisme ini nanti fokus mempelajari respirasi dimana respirasi nanti dimana respirasi nanti adalah secara aerob maupun anaerob anaerob nanti fermentasi kemudian kalau aerob itu glikolisis hingga nanti sampai transfer elektron kemudian nanti untuk yang anabolisme itu akan kita pelajari fotosintesis dimana disitu ada reaksi terang dan reaksi gelap baik untuk proses anabolisme bedanya dengan katabolisme jadi anabolisme itu adalah membutuhkan energi ya sehingga nanti kita sebut sebagai endergonik atau endothermik sebaliknya untuk katabolisme itu membebaskan energi atau menghasilkan energi kita sebut sebagai exergonik ataupun exothermik dua-duanya anabolisme maupun katabolisme itu membutuhkan enzim kita akan lihat satu persatu kita akan mempelajari dulu anabolisme karbohidrat ya jadi anabolisme itu intinya adalah penyusunan ya penyusunan apa proses menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks jadi anabolisme itu penyusunan dari senyawa organik yang kecil-kecil yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks contohnya adalah apa fotosintesis dimana proses fotosintesis itu adalah penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 glukosa dari CO2 dan H2O kalian saya kira sudah sangat paham jalannya reaksinya dimana air dan karbon dioksida sebagai bahan utamanya kemudian nanti dibantu oleh energi cahaya nanti akan menghasilkan glukosa dan air setauksigen dimana kalau proses fotosintesis itu terjadi di kloroplas dimana kloroplas nanti nanti ada istilah yaitu stroma ini tempat glukosa terbentuk dari CO2 dan H2O kemudian yang kedua itu adalah tilakoid dimana tilakoid ini fungsinya untuk menangkap energi cahaya dan mengubah ke energi kimia ini struktur dari kloroplas mirip dengan sandal dimana ini adalah membran luar outer membran kemudian ini membran dalam kemudian diantara membran luar dan membran dalam itu ada intermediate space jadi ada space yang kita sebut sebagai stroma jadi stroma itu adalah yang ini yang warna hijau kekuningan ini kita sebut sebagai stroma kemudian tilakoid itu adalah yang ini yang ini yang seperti bentuk tower ini dimana tower ini terdiri dari lapisan-lapisan kalau satu lapis saja itu kita sebut sebagai tilakoid ini adalah tilakoid sedangkan kalau kumpulan dari tilakoid kita sebut sebagai gerana ya nanti kita akan mempelajari reaksi terang dan reaksi gelap untuk fotosintesis ini dimana reaksi terang nanti tergantung dari cahaya reaksi gelap itu tidak tergantung dari cahaya kalian bisa melihat gambar di bawah bahwa nanti hasil dari reaksi terang nanti akan digunakan oleh reaksi gelap ya sebaliknya hasil dari reaksi gelap nanti akan digunakan oleh reaksi terang ya baik kita akan mempelajari satu persatu reaksi terang itu intinya itu intinya adalah proses penyerapan foton foton itu adalah energi cahaya dan mengubahnya menjadi ATP dan NADPH ya intinya reaksi terang ini produknya ya yang akan dihasilkan adalah ATP dan NADPH ATP itu adalah adenosine trifosfat ya mempunyai tiga atom P atau fosfat terjadi di membran tilakoid tadi sudah saya sampaikan ya struktur dari kloroplas di tilakoid kemudian di membrannya di lapisan tilakoid di permukaan tilakoid karena dia reaksi terang maka waktu yang terjadi biasanya adalah siang hari yang dibutuhkan adalah air kemudian di dalam reaksi terang nanti ada istilah fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang perlu kalian ingat fotosistem 1 ini kita sering sebut sebagai P700 karena fotosistem ini dia bisa menangkap panjang gelombang dari cahaya tadi ya 700 nanometer sedangkan yang kedua fotosistem 2 itu kita sebut sebagai P680 karena dia menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer baik ini adalah reaksi terang dimana nanti reaksi terang masih dibagi lagi menjadi non-siklik dan siklik bedanya apa siklik dengan non-siklik nanti ada di slide berikut-berikutnya baik ini adalah proses terjadinya reaksi terang atau kita sering menyebut sebagai fotosintesis coba kalian perhatikan gambar di slide tersebut ya sebelum saya ingin menerangkan bagaimana mekanisme atau jalannya proses fotosintesis jadi ada beberapa item yang perlu kalian perhatikan dimana proses fotosintesis ini yang pertama item pertama itu adalah PS2 atau fotosistem 2 atau P680 ya kemudian yang kedua itu adalah sitokrom B6F sitokrom B6F item-itemnya kemudian yang ketiga itu adalah PS1 alias P700 atau fotosistem 1 kemudian berikutnya itu adalah FNR ini sangat panjang feridoxin NADP reduktase atau kita sering menyebut FNR kemudian nanti ada terakhir adalah ATP sintase baik tadi unit-unit sudah kita pelajari berikutnya yang perlu kalian pahami juga di antara unit-unit misalkan fotosistem 1 eh sorry fotosistem 2 kemudian sitokrom B6F ini ada carrier atau pembawa pembawa apa nanti ada pembawa elektron jadi pembawa atau carrier ini akan membawa dari tempat 1 ke tempat berikutnya nanti kembali ke tempat semula jadi ketika kita belajar proses fotosintesis ini nanti ada beberapa carrier atau pembawa jadi pembawa ini nanti yang pertama adalah plastokuinon ini dia nanti akan membawa dari fotosistem 2 menuju sitokrom B6F kemudian plastosianin dia akan membawa dari sitokrom B6F menuju fotosistem 1 dan yang terakhir nanti adalah feridoxin FD ini adalah feridoxin dia nanti akan membawa elektron dari fotosistem 1 menuju FNR baik coba diperhatikan penjelasan saya terkait dengan proses fotosintesis sebenarnya nanti penjelasannya ada di slide berikut berikutnya nanti bisa kalian baca saya ingin menjelaskan supaya kalian lebih mudah mengerti jadi foton atau energi cahaya ini nanti akan mengenai permukaan dari daun dimana daun tadi mengandung kloroplas energi cahaya ini nanti akan mengenai fotosistem 2 karena fotosistem 2 tadi menangkap 700 nanometer gelombang cahayanya karena dia bisa menangkap gelombang cahaya maka dia akan mengakibatkan elektron jadi elektron ini yang dilambangkan dengan E tereksitasi atau terlempar keluar dari orbitnya sehingga nanti dia akan lepas karena energi cahaya dari matahari tadi dia akan membuat elektron di fotosistem 2 akan terlepas elektron yang terlepas tadi nanti akan ditangkap oleh plastokuinon jadi elektron tadi dia nanti akan lepas ditangkap oleh plastokuinon dimana plastokuinon ini nanti akan membawa elektron menuju ke sitokrom B6F setelah nanti membawa ke sitokrom B6F elektron nanti akan dibawa oleh plastosianin menuju ke fotosistem 1 atau B700 sama halnya dengan fotosistem 2 fotosistem 1 ini juga bisa menangkap gelombang cahaya sehingga nanti elektron juga akan mengalami eksitasi atau keluar dari orbit sehingga nanti lepas sehingga nanti diterima oleh viridoxin oleh viridoxin nanti elektron akan dibawa ke FNR dimana elektron nanti digunakan untuk membantu proses pembuatan NADB menjadi NADB selanjutnya selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahan utama dari reaksi terang itu adalah air sama halnya tadi air tadi akan terkena oleh cahaya dan nanti akan kita sebut sebagai fotolisis apa itu fotolisis terpecahnya molekul air menjadi hidrogen dan oksigen dimana senyawa hidrogen ini nanti akan digunakan oleh ATP sintase mengubah ADP menjadi ATP ADP itu adenosin di fosfat atom fosfatnya ada dua karena ketambahan satu atom fosfat inorganic ditambah dengan bantuan atom hidrogen hasil dari fotolisis tadi nanti akan menjadi ATP adenosin triphosfat maka dari itu unit ini kita sebut ATP sintase atau proses pembuatan ATP seperti itu cerita secara singkat bagaimana proses fotosintesis itu berjalan nanti sehingga reaksi terang nanti akan hasilnya ada dua NA di PH dan ATP ini ya sudah saya tulis kalau kalian tadi tidak sempat mengikuti bisa dibaca lagi intinya adalah sama tapi yang saya jelaskan di gambar tadi secara singkatnya baik tadi adalah non-siklik sekarang adalah siklik bedanya adalah kalau siklik yang namanya siklik itu kan siklus jadi start dari A nanti berjalan kemudian berakhir di A sedangkan yang kita pelajari tadi secara panjang dan lebar terkait dengan fosforil sorry fotosintesis non-siklik itu tadi dia tidak kembali lagi ke fotosistem dua dimana elektron berasal pertama kali sedangkan kalau siklik ini dia dari fotosistem satu sehingga nanti elektron tereksitasi sehingga berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain sehingga nanti dia akan kembali ke fotosistem satu ini mekanismenya nanti bisa dibaca sendiri ini bedanya jadi kalau siklik itu dia kembali lagi ke awal sedangkan non-siklik dia tidak kembali lagi ke awal tidak ada panah kembali ke awal baik kemudian berikutnya itu adalah reaksi gelap sering kita menyebut sebagai calvin cycle atau siklus calvin intinya dari reaksi gelap ini adalah proses pengikatan karbon dioksida atau CO2 oleh ribulosa bifosfat jadi ribulosa bifosfat itu molekul gula 5C atom C atau atom karbon berjumlah 5 dan selanjutnya akan membentuk gula jadi reaksi gelap itu outputnya atau hasilnya nanti salah satunya adalah gula jadi reaksi gelap ini nanti kita akan belajar pembentukan gula dari karbon dioksida bagaimana cerita lengkapnya kemudian karena gelap tidak tergantung atau tidak membutuhkan cahaya jadi tidak perlu ada bantuan dari cahaya matahari terjadi di stroma jadi perbedaan antara reaksi terang dengan reaksi gelap terjadi di stroma jadi jat-jat dibutuhkan adalah ATP NADPH kalian kalau masih ingat ATP dan NADPH itu adalah hasil dari reaksi terang kemudian ribulosa bifosfat kita menyebutnya atau menyingkatnya dengan RUBB karena dia tidak tergantung cahaya jadi waktunya bisa siang maupun malam hari ini sebagai pengingat jadi reaksi gelap itu terjadi di stroma bagaimana mekanismenya karena namanya biokimia itu intinya adalah mekanisme dari reaksinya baik ini adalah mekanisme dari reaksi gelap memang agak kecil mungkin bisa kalian zoom sendiri nanti ketika kalian belajar slide ini coba perhatikan baik-baik nanti akan ada penjelasan di slide-lade berikutnya saya ingin menjelaskan secara singkat gambar yang di depan kalian ini jadi ketika kita bicara reaksi gelap atau calvin cycle itu ada input dan output inputnya kalian bisa melihat karbon dioksida atau CO2 outputnya apa G3P atau gula dimana reaksi gelap ini ada tiga fase yang pertama itu adalah fiksasi karbon yang kedua adalah reduksi dan yang terakhir nanti adalah pembentukan RUBB baik jadi akan saya ceritakan pertama karbon dioksida ini nanti dengan bantuan RUBISCO nanti akan menjadi tiga fosfoglicerat kemudian dari tiga fosfoglicerat nanti akan diubah menjadi satu tiga bifosfoglicerat kalau ini tiga fosfoglicerat diubah menjadi satu tiga bifosfoglicerat karena dia mengubah menjadi satu tiga bifosfoglicerat jadi kalian bisa melihat disini ujung atom fosfatnya di sebelah kanan kemudian ditambah di sebelah kiri jadi satu tiga bifosfoglicerat karena dia mendapatkan satu atom fosfat sehingga ATP nanti akan diubah menjadi ADP ATP itu tiga atom fosfat karena satu fosfatnya didonorkan menjadi satu tiga bifosfoglicerat maka akan menjadi adenosin difosfat atau ADP yang fosfatnya jumlahnya dua jadi tiga dikurangi satu menjadi dua jadi ADP baik sampai disitu paham setelah itu satu tiga bisposfoglicerat nanti akan diubah menjadi glyceraldehyde tiga fosfat atau kita sering menyebut dengan G3P G3P dimana nanti NADPH akan diubah menjadi NADP plus dan juga kehilangan enam atom fosfat kemudian G3P nanti akan ada dua arah arah kebawah nanti akan menjadi gula atau G3P kemudian yang arah sebaliknya itu nanti akan menjadi G3P G3P nanti akan diubah menjadi RUBP dimana ketika pengubah menjadi RUBP nanti dia akan mendapatkan satu atom fosfat sehingga nanti ATP berubah menjadi ADP dan terakhir nanti RUBP dengan adanya CO2 dan Rubisco akan menjadi 3 fosfoglicerat jadi nanti akan siklik berputar terus itulah cerita dari reaksi gelap intinya adalah proses pembentukan CO2 menjadi gula ini tadi intinya 3 fosfoglicerat dengan gliseral di 3 fosfat itu beda ini ya 3 fosfoglicerat dengan G3P walaupun disini digambarkan strukturnya sama atom fosfat di ujung kanan tetapi setelah kita detailkan bentuk strukturnya berbeda bedanya apa disini ada atom oksigen disini atom hidrogen ini ya nanti bisa kalian baca sendiri baik tadi di akhir dari reaksi gelap tadi sudah ada hasil yaitu gula tetapi setelah kita lanjutkan proses pembentukan gula tadi kan sampai sini kita belajar di slide sebelumnya G3P itu tadi belum menjadi glukosa jadi masih G3P dimana G3P ini nanti masih akan diubah menjadi G6P dan menjadi glukosa G3P inilah cerita yang lebih lengkap jadi dari G3P nanti akan diubah menjadi fructus 1,6 bifosfat dimana fructus 1,6 bifosfat ini nanti diubah oleh enzim yang namanya aldolase jadi anak-anak kalian bisa melihat yang di samping ini yang ada akhirnya ase-ase itu artinya enzim kemudian panah atas dan panah bawah ini maksudnya G3P itu bisa diubah menjadi fructus 1,6 bifosfat atau fructus 1,6 bifosfat itu bisa diubah menjadi G3P dengan bantuan aldolase kemudian fructus 1,6 bifosfat oleh enzim fructus 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fructus 6 fosfat oleh siapa? oleh fructus 1,6 bifosfat kemudian fructus 6 fosfat diubah menjadi glukus 6 fosfat oleh enzim fospo glukus isomerase glukus 6 fosfat diubah menjadi glukus 1 fosfat oleh enzim fosfoglucomutase ya mau gak mau nanti harus kalian hafalkan ini ya kalau nanti keluar ujian sedangkan glukus 6 fosfat nanti akan ada dua arah menjadi glukus oleh glukus 6 fosfat kemudian glukus menjadi glukus 6 fosfat oleh enzim hexokinase kemudian glukus 6 fosfat menjadi glukus 1 fosfat tadi sudah ya kemudian glukus 1 fosfat menjadi ADP glukus itu adalah ADP glukus adp glukus pyrofosforilase hingga nanti ADP glukus menjadi stads atau pati itu adalah stads sintase jadi proses ini ini adalah pembentukan gula dan proses pembentukan pati kalian masih ingat ya gula itu molekulnya lebih sederhana daripada pati kemudian pati molekulnya lebih kompleks jadi intinya adalah glukus 6 fosfat nanti bisa dibah menjadi glukus ataupun glukus 6 fosfat akan menjadi pati dengan mekanisme atau alur semacam ini ya ini perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap untuk pertemuan kali ini cukup slide 31 ini jadi perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap tempatnya kalau terang di tilakoid gelap itu di stroma cahaya dia dibutuhkan gelap tidak membutuhkan sistemnya disini tidak ada sama sekali kalau reaksi terang ada fotosistem satu dan fotosistem dua prosesnya tadi eksitasi elektron fotolisis fosforilasi siklik dan non-siklik sedangkan reaksi gelap tadi ada tiga fiksasi CO2 reduksi dan regenerasi senyawa RUBP bahannya kalau reaksi terang cahaya matahari dan air sedangkan reaksi gelap karbon reduksida ATP dan NADPH produknya reaksi terang ATP dan NADPH sedangkan reaksi gelap adalah glukosa itulah anak-anak pertemuan kuliah online biokimia kali ini nanti kita lanjut minggu depan terima kasih banyak atas perhatiannya semoga kalian dapatkan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima selamat menikmati